Hai students, let's study English with me Mrs. Nani. Oke, we are going to study about have and has, yang berarti mempunyai. Lalu, apa bedanya? Yuk kita simak. Have digunakan untuk subject atau orang seperti they, we, I, you. Untuk nama lebih dari satu orang, misalnya Leah and Ali. Kemudian has digunakan untuk subject atau orang seperti he, she, dan satu nama orang. Contohnya Leah, kemudian my friend, the boy, yang menunjukkan satu orang. Oke, look at this sentence so we can know when we use have or has in a sentence. She has black shoes. Perhatikan, she menggunakan has. Oke, look at this picture. They have red apples. Oke, perhatikan di contoh kalimat ini menggunakan have karena subject atau orangnya they, mereka. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab pertanyaan, do you have a flower? Apakah kamu punya bunga? Jika punya, dijawab dengan yes, I do. Jika tidak punya, dijawab dengan no, I do not. Next, does she have a doll? Apakah dia punya boneka? Jika iya, yes, she does. Jika tidak, no, she does not. Perhatikan, jika pertanyaannya menggunakan do, maka jawabannya do. Dan jika pertanyaannya menggunakan das, jawabannya juga das. Oke, I hope it can help you to study about have and has. Thanks for watching.